Intro Hai Atomians, kembali lagi bersama saya Wina Antonia, staff dari Atomi Indonesia. Nah Atomians, pada kesempatan hari ini saya akan mengenalkan satu set produk dari Atomi yang akan segera launching di website Atomi Indonesia pada awal Maret. Nah tentunya produk ini sudah sangat dinantikan oleh Atomian semua. Kenapa sih? Pertama, karena produk ini bisa membantu Atomians yang memiliki masalah dengan jerawat. Yang kedua, tekstur wajah yang kurang baik akibat jerawat. Ketiga, komedo. Dan yang keempat, masalah dengan minyak berlebih di wajah kita. Atau istilahnya orang sering bilang kalau kandungan air dan minyaknya kurang seimbang. Produk apa itu Atomians? Atomi Echna Clear Expert System. Dalam satu set produk ini terdiri dari empat produk. Yang pertama ada foam cleanser. Yang kedua ada toner. Yang ketiga ada spot solution. Yang terakhir ada serum. Sebelum saya bahas satu persatu dari produk ini, saya mau bahas komposisinya dulu secara garis besar. Yang pertama ada yang namanya tumbuhan potentila. Nah tumbuhan ini Atomian setelah diteliti terbukti sebagai tumbuhan yang memiliki efek antibakteri. Jadi dengan ekstrak ini bisa membantu mencegah timbulnya jerawat baru. Nah mungkin Atomian sering ya dengar kisah beberapa orang yang kayaknya aduh ampun banget sama jerawat. Yang satu baru sembuh, tumbuh lagi satu. Istilahnya jerawatnya itu never ending story ya Atomians. Nah makanya kenapa tumbuhan ini diperlukan? Agar ketika ada jerawat yang sudah sembuh itu gak muncul lagi jerawat yang baru. Yang kedua ada yang namanya AC solution pen. Nah ini terdiri dari 10 ekstrak tumbuhan yang diformulasikan secara khusus dan teruji untuk memiliki efek anti-inflammasi. Inflammasi itu berarti peradangan. Kita kan sering ya kalau misalnya jerawatan terus kayaknya di wajah kita itu apalagi pas jerawatnya lagi matang atau bengkak. Nah itu namanya peradangan. Nah itu kan gimana ya Atomians rasanya ya itu kayak mau disentuh aja itu sakit banget. Mau cuci muka? Males. Mau pakai toner? Males. Kenapa? Karena kesentuh dikit aja itu kayak ngilu ya. Sakit gak enak. Saya juga pernah mengalaminnya dulu. Makanya kan sering kan kalau orang denger kan jerawatan nih tapi mau cuci muka males. Ya itu salah satunya karena mukanya radang disentuh aja sakit. Nah dengan formula yang ini bisa membantu untuk mengatasi peradangan di kulit wajah kita. Lalu yang ketiga ada yang namanya Calming Water Complex. Nah sesuai dengan namanya ini ya Atomians Calming. Formula yang ini terdiri dari tiga ekstrak tumbuhan. Yang pertama ada Dandelion. Yang kedua ada Kalendula. Dan yang terakhir ada Lotus. Tujuannya apa sih? Nah ini diformulasikan untuk menenangkan wajah kita. Jadi kalau udah radang gak enak, wajahnya dibuat sejuk. Dan juga memiliki fungsi sebagai pelembab. Jadi Atomians jangan pernah berpikir, wah muka saya minyak kan saya gak butuh pelembab nih. Nah itu salah ya Atomians. Dalam keadaan apapun, kita itu membutuhkan kadar air dan minyak yang seimbang di dalam wajah kita. Kalau misalnya wajah kita kekurangan minyak itu secara alami, wajah kita itu sel-selnya akan memproduksi minyak secara banyak untuk memenuhi kebutuhannya. Makanya kan sering kan dengar orang bilang, saya jerawatan minyakan, saya udah sengaja nih gak pake pelembab, gak pake face oil, tapi kok muka saya malah tambah berminyak. Nah itu memang dapat terjadi secara alami. Makanya walaupun kita berjerawat, kita harus pastikan kita memilih skincare yang tepat. Yaitu gak cuman mengatasi jerawat, tapi memastikan wajah kita lembab dengan kadar yang tepat. Oke Atomians, tadi saya sudah bahas 3 bahan utama secara general. Nah kita akan bahas masing-masing produknya satu per satu. Nah ini yang pertama ada foam cleanser. Foam cleanser ini memiliki bahan aktif 1,8% salicylic acid. Mungkin kalau dengar namanya foam cleanser, Atomians langsung teringat dengan foam cleansernya Evening Care 4 set. Namanya sama sih, tapi bentuknya beda. Nah yang ini dipakainya itu tinggal dipam aja dan dia langsung keluar dalam bentuk foam. Mungkin kalau Atomians pernah pake yang mild bubble cleanser, nah itu teksturnya mirip-mirip ya Atomians. Nah bahan aktif yang tadi itu fungsinya apa sih? Jadi ketika kita membersihkan wajah, itu tuh fungsinya membersihkan sampai pori wajah kita yang terdalam. Bahkan ke pori-pori yang terkecil sekalipun. Nah ini Atomians, gak semua produk pembersih mampu melakukan ini. Nah ini fungsinya apa? Mencegah komedo. Atomians tau kan, kalau ada partikel di pori-pori kita terus gak dibersihkan dengan sempurna. Nah itu menyebabkan komedo. Nah ini untuk mencegah komedo, lalu juga mengurangi produksi minyak yang berlebih. Jadi Atomians pastikan rajin-rajin mencuci muka minimal 1 hari 2 kali pagi dan malam. Kalau siang-siang mungkin beberapa lagi WFI ya. Terus kalau misalnya nanti pulang ke rumah, terus dirasa-rasa habis pakai masker, terus kayaknya kena debu, kena yang lain-lain. Sampai rumah langsung cuci muka lagi. Gak ada salahnya sering-sering cuci muka asal gak berlebihan ya. Gak juga kayak saya mau cepat sembuh dari Jawa, seharian saya cuci muka 5 kali, ya gak gitu juga. Tapi kalau dirasa-rasa mukanya sudah kotor, langsung dibersihkan. Yang kedua ini adalah tonernya. Nah Atomian, cara pakai toner ini agak unik. Jadi sebelum pakai pastikan dikocok dulu dengan sempurna. Kenapa? Karena toner ini memiliki kandungan pink powder. Jadi ada semacam bubuk gitu warna pink. Jadi memang harus dikocok dulu dengan sempurna agar semua bahannya menjadi satu. Toner ini memiliki efek yang sejuk di kulit kita. Jadi kalau pasti pakai tuh kayak sejuk dingin-dingin gimana gitu. Nah ini cocok untuk yang wajahnya memang dirawatan. Karena kalau orang yang wajahnya dirawatan tuh cenderung selalu merasa apa ya, kayak gerah, kayak lengket. Nah ini tonernya ini sangat bagus untuk menenangkan kulit yang seperti itu. Dia juga membantu menyeimbangkan kadar minyak juga. Yang ketiga ini ada namanya spot solution. Mungkin nih Atomians, kalau yang dulu pernah pakai AC solution, itu sebenarnya isinya sama persis Atomians. Cuma ganti kemasan aja alias ganti nama juga. Nah ini juga fungsinya sama. Ini mampu untuk istilahnya nih membantu menghajar jerawat langsung tepat di titiknya. Cara pemakainnya juga mudah. Nah ini dia bentuknya cair. Jadi nanti Atomians bisa buka aja langsung. Dia bentuknya seperti pipet gitu. Atomians bisa langsung taruh di bagian yang bermasalah. Contohnya nih jerawatnya jadi pipi. Nah itu bisa langsung diteteskan ke area yang bermasalah. Jadi jangan dioleskan ke satu wajah. Nah jadi untuk Atomians yang sebelumnya pernah menggunakan AC solution ya mungkin juga sudah familiar dengan produk yang satu ini. Cara pakainya bisa langsung menggunakan tangan, bisa juga menggunakan kapas, ataupun menggunakan cotton bud. Jadi senyamannya Atomians aja. Oke yang keempat ada yang namanya serum. Nah ini jadi tahapan final dari rangkaian skincare yang ini. Fungsinya apa sih? Yang pertama tetap untuk menyeimbangkan kadar air dan minyak. Jadi mukanya nggak kering. Walaupun dalam proses skincare penyembuhan jerawat, tapi mukanya tetap enak dilihat. Tau ya ada beberapa produk yang bikin kayaknya kalau dilihat tuh kulitnya tuh kayak ngelopek-ngelopek ada putih-putih. Nah ini tuh nggak. Dia termastiin kulit kita terlihat lembab dengan pas. Lalu juga yang kedua, dia membantu memperbaiki tekstur kulit yang kasar akibat jerawat. Tau sendiri lah ya, kalau habis jerawatan pecah. Terus kan kulitnya jadi nggak rata atau mungkin istilahnya ya tanda kutip rusak lah ya. Akibat jerawatnya sering dipencet. Nah itu dia juga membantu untuk memperbaiki tekstur kulit itu. Nah dia juga bisa membantu merangsang pertumbuhan kolagen. Dan Atomians jangan khawatir, walaupun kelihatannya abis tadi cuci muka ada tiga skincare, ada toner, solution, dan juga serum. Bisa dipastikan ketiganya itu sangat ringan di kulit. Jadi dia cepat meresap dan nggak menimbulkan istilahnya kayak berat di wajah. Nah Atomians, gimana kalau setelah pakai satu set ini, kita mau lanjut ke skincare yang lain. Kalau malam sih mungkin bisa langsung tidur. Nah kalau pagi, misalnya mau pakai sunscreen atau mungkin yang para wanita abis itu mau dilanjutkan dengan healthy glow base atau lainnya. Jadi pakai dulu satu rangkaian ini, tunggu dulu sebentar. Jadi pastikan semuanya sudah meresap dengan baik, baru lanjut ke sunscreen ataupun healthy glow base. Ingat Atomians, jangan sampai pas skincare-nya masih basah-basah, terus kita timpa-timpa-timpa semua. Nah itu berdasarkan pengalaman saya sih, nyerapnya nggak akan maksimal. Malah kadang-kadang keringnya lama banget Atomians. Jadi pastikan jangan buru-buru, tunggu agak menyerap dulu, baru kita timpa dengan rangkaian produk yang lain. Nah Atomians, di awal saya bilangkan produk ini bisa membantu bagi kita memiliki masalah dengan komedo. Nah Atomians, kalau Atomians perhatikan masing-masing botol produk ini, itu dia ada klaim non-comedogenic. Non-comedogenic itu apa sih Atomians? Non-comedogenic itu artinya produk ini tidak menyumbat pori-pori. Tadi kan sudah sempat dibahas ya, komedo itu terjadi ketika pori-pori di wajah kita itu ada partikel yang nggak bisa dibersihin. Nah itu makanya jadi komedo yang bintik-bintik hitam itu. Atau ada juga yang istilahnya orang bilang komedo putih, ada beberapa macam. Nah produk ini udah teruji, makanya berani mengklaim kalau produk ini non-comedogenic. Tapi walaupun dia mengklaim non-comedogenic, bukan berarti produk ini menjamin muka kita akan bersih dari komedo 100%. Jadi kalau yang punya pikiran seperti itu dibuang dulu jauh-jauh. Ini sudah ada hasil tesnya Atomians mengenai masalah komedo dan juga keampuhan dari Agne Clear Expert System ini. Kita bisa lihat di grafik, ini udah diuji selama 4 minggu. Untuk komedonya sendiri setelah 4 minggu itu ada perbaikan atau improvement sebesar 21%. Jadi ya mungkin tadinya kalau begitu pakai sebelum pakai ini mukanya gampang banget komedoan. Setelah kira-kira 1 bulan itu mulai merasakan komedonya berkurang. Lalu untuk perbaikan tekstur kulitnya sendiri itu ada improvement sebesar 18%. Nah lalu gimana nih? Untuk masalah mengontrol keseimbangan minyak yang berlebih di wajah. Nah itu ditemukan improvement sebesar 31%. Atomians sekali lagi ini adalah hasil yang ditunjukkan setelah pemakaian rutin selama 4 minggu. Nah jadi Atomians nih yang wajahnya jerawatan terus pengen perubahan ingat kuncinya adalah konsisten. Jadi harus diingat pakai yang rutin pagi dan malam. Jadi minimal 1 hari 2 kali. Dan sekali lagi buat yang kulitnya sangat sensitif. Kalau habis dari luar pulang ke rumah habis pakai masker ya sekarang kita lagi pakai masker terus. Itu langsung cuci muka dan boleh diulang lagi pemakaiannya di siang hari. Kunci kita memiliki wajah yang bersih dari jerawat. Selain tadi konsisten adalah jangan cepat menyerah. Ini tanda kutip ya. Karena kenapa banyak sekali orang yang suka membandingkan diri dia dengan orang lain. Jadi ini contoh ya. Misalnya salah satu member dia misalnya mukanya berjerawat. Terus setelah pakai satu set ini seminggu kok kayaknya hasilnya signifikan sekali. Kayaknya kelihatan banget gitu bedanya. Nah terus ada satu orang lagi yang tahu temannya seperti itu dia udah pakai. Misalnya udah masuk minggu kedua. Tapi kok kayaknya belum ada perubahan yang signifikan. Nah itu kadang-kadang ada beberapa orang yang cenderung. Ah udahlah males saya nggak mau lanjutin pakai lagi. Nah jangan begitu ya Atomians. Kita harus tetap konsisten dan lanjut pakai produknya. Ingat bahwa masing-masing orang itu memiliki tipe kulit atau daya tahan kulit yang berbeda-beda. Nah istilahnya nih Atomians seringkan tahu misalnya ada dua orang sama-sama kehujanan. Nah yang satu bisa jadi langsung masuk angin yang satu enggak. Nah itu sama dengan orang itu kulit kita juga masing-masing beda. Jadi jangan nyamain hasil satu orang dengan hasil kita. Kenapa saya ngomong seperti ini? Berdasarkan pengalaman saya dan teman-teman. Ya mungkin Atomians juga. Orang yang memiliki kulit berjerawat cenderung takut ketika mencoba satu produk yang baru. Dan ketika coba satu produk yang baru kayak nggak berhasil. Itu langsung teringat trauma masa lalunya. Kayaknya saya pakai produk A nggak berhasil, produk B nggak berhasil gitu. Nah untuk yang Atomians ini sudah terjadi secara klinis. Jadi jangan bandingin hasil kita dengan orang lain. Pakai terus secara konsisten. Nah baik Atomians. Jangan lupa untuk stay tune dan beli produknya di awal Maret di website resmi Atomians. Nah produk ini Atomians akan hadir dengan harga Rp 1.043.000 untuk satu set dan PV Rp 43.600. Karena Atomians harganya oke, PV-nya juga oke banget. Baik Atomians, sekian penjelasan dari saya. Semoga memberikan banyak manfaat bagi Atomians semua. Saya Wina Antonia, Atomi Indonesia. Ayo, ayo, bisa!